Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku yaitu Dapur Martuyut Kali ini aku akan berbagi resep loh dengan salah satu olahan tempe Yang pastinya ini tuh enak banget ya Namanya adalah mendol tempe Wow apa tuh ya mendol tempe Jadi menu ini tuh cocok banget buat temen-temen yang mungkin sudah bosen ya Dengan olahan tempe yang hanya digoreng saja atau dimasak itu-itu aja Jadi kalian wajib banget ya coba resep ini Dan buat temen-temen yang penasaran gimana sih aku cara bikinnya Ikutin terus ya video ini sampai selesai Jadi untuk bahan-bahannya itu disini ada tempe Jadi tempenya itu akan saya kukus nanti terlebih dahulu Kemudian ada dua cabai merah disini aku pakai dua aja ya Karena sudah pakai cabai rawit juga Kemudian ada kencur Kencurnya jangan banyak-banyak ya Ada bawang merah Dan disini saya pakai ketumbar juga Dan untuk daun jeruknya itu disobek-sobek ya Dibuang tangkainya yang di tengah itu loh Kemudian ada bawang putih Jadi pertama-tama kita kukus dulu tempenya Ini kita masukin dulu ya Tempenya semuanya dan akan kita kukus Jadi kira-kira kita kukusnya itu sekitaran 10 menit Kemudian kita tutup ya Dan kita tunggu sampai matang Sampai 10 menitan Jadi untuk bumbu yang dihaluskan itu Seperti tadi seperti bawang merah Bawang putih Kemudian cabai merah besar Cabai rawit Ketumbar Dan daun jeruknya Kita masukin ya Dan jangan lupa kita tambahkan gula pasir Dan garam Kaldu bubuk Secukupnya saja Kemudian kita haluskan Kita ulek Dengan menggunakan cobek Untuk tempenya sudah matang ya Kita buka Tutupnya Ini uapnya Biar keluar dulu Jadi tempenya ini Saya pindahkan dulu ya Ke wadah Jadi Agar dingin terlebih dahulu Kita biarkan dingin Ini masih Masih panas ya Kita biarkan dingin dulu Setelah dingin Tempenya Kita masukkan ke dalam jobek Kita penyet-penyet ya Tempenya Semuanya Setelah tadi tempenya Dibanyat ke dalam jobek Kemudian dipindahkan Kedalam wadah Lalu kita bentuk Tempenya itu Menjadi bulat seperti ini ya Kecil seperti ini Bentuknya Siapkan minyak Setelah minyak panas Masukkan mendolnya Kedalam wajan Jadi ini mendolnya Jangan diaduk-aduk dulu ya Biarkan Agar tidak hancur Kalau sudah seperti ini Sudah bisa dibolak-balik ya Karena harus dibolak-balik Agar matang merata Tapi pelan-pelan saja ya Tetap Agar tidak hancur Dan untuk kompor Juga jangan besar-besar Sedang saja Dan ini sudah matang Kemudian kita angkat Dan kita tiriskan ya Nah teman-teman Mendol tempenya sudah matang ya Sudah bisa dihidangkan Jangan lupa dicoba Dan ikutin terus Channel Masak Dapur Martuyut Jadi untuk bahan-bahannya Disini ada Tiga papan tempe Kemudian ada serai Ini secukupnya saja Ada serainya Sesuai selera Dan disini ada udang Seperempat udang Sudah saya cuci bersih Untuk bumbunya Kurang lebih Lima siung bawang putih Kurang lebih Sembilan siung bawang merah Dua puluh buah cabai rawit Atau secukupnya Tiga buah cabai merah besar Dan saus tiram Secukupnya Untuk kecap manisnya Disini aku pakai Kurang lebih Tiga sendok makan Atau secukupnya Setengah sendok makan garam Setengah sendok makan gula pasir Dan satu sendok makan kaldu bubuk Atau secukupnya Untuk tempenya Kita pertama-tama kita potong Menjadi beberapa bagian Setelah itu Kita potong lagi Kecil-kecil Juga menjadi beberapa bagian Ini sesuai selera ya Terima kasih telah menonton serainya kita potong kecil-kecil atau kita cincang kasar selamat menikmati bawang putihnya dicincang kasar atau dipotong kecil-kecil bawang merahnya juga dicincang kasar untuk cabai rawitnya juga diiris seperti ini tapi ini sesuai selera ya mau dihalusin juga bisa disini saya cabai merah besarnya juga saya iris kecil-kecil seperti ini nah ini sudah siap semua ya sudah saya rajangi atau sudah saya rajik dan tinggal proses pembuatan deh jadi pertama-tama tempenya kita goreng setengah matang ya kalau sudah seperti ini kita angkat dan kita tiriskan serainya juga kita goreng sebentar saja udangnya juga kita goreng setengah matang ya nah ini tempenya juga sudah saya goreng setengah matang serai dan udangnya pertama-tama kita nyalakan api atau kompornya kemudian siapkan minyak dan tunggu sampai minyak panas setelah minyak panas kita masukin bawang merah dan bawang putih kita tumis sampai bau layu dan harum setelah itu kita masukkan cabai merah besarnya dan cabai rawit lalu kita tumis tambahkan air secukupnya saja kemudian kita masukkan udangnya yang tadi sudah digoreng setengah matang aduk hingga merata kemudian masukin juga tempenya yang sudah digoreng setengah matang aduk hingga merata masukkan serainya yang tadi juga sudah digoreng lalu aduk hingga merata tambahkan saus tiram kurang lebih setengah sendok makan atau secukupnya lalu aduk hingga merata tambahkan garam gula pasir dan kaldu bubuk secukupnya saja lalu aduk hingga merata tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan atau secukupnya kemudian aduk hingga merata dan yang paling penting jangan lupa tes rasanya ya hmm rasanya sudah pas ya nah ini airnya sudah menyusut ini sudah matang ya kalau begitu jangan lupa kita matikan kompor atau apinya kemudian kita pindahkan ke piring atau wadah ya dan akan segera dihidangkan wow tempe serai udang pedas manisnya sudah jadi deh sudah bisa dihidangkan hmm ini tuh enak banget loh dan bikinnya simple banget jadi wajib dicoba ya dan ikutin terus channel Masak Dapur Martuyu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati